Intro Selamat pagi pemirsa, persoalan etika dan kepatutan sepertinya semakin jauh dari perilaku sebagian elit di negeri ini. Bayangkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum menetapkan secara resmi siapa presiden dan calon presiden terpilih tahun ini. Namun kabinet yang dipimpin presiden Joko Widodo sudah membahas program makan siang gratis yang digembar-gemborkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selama kampanye pemilu pada rapat yang digelar di Istana Negara kemarin. Tidak bisakah bersabar sedikit untuk menunggu hasil resmi pemilu dari KPU? Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini selasa 27 Februari 2024 dengan tema Tidak Elok Bahas Makan Siang Gratis bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Sudah makan siang? Belum kan? Belum, masih pagi ya? Pagi. Kalau makan pagi, bayar Bang atau gratis? Ya, bayar dong. Bayar ya, tidak gratis? Walaupun sudah itu masuk dalam budget satu bulan, budget rumah tangga. Sudah dianggarkan dulu, baru makan ya? Baru makan. Bukan makan dulu, dicarikan budgetnya bukan begitu? Tidak bisa seenaknya. Oke. Kita akan bahas soal makan pagi, bukan makan pagi, makan siang gratis itu Bang Elman. Tapi sebelumnya Bang Elman, susu gratis. Susu juga gratis. Susu juga gratis. Kita ke editorial, Pemirsa, pada pagi ini diberi judul Tidak Elok Bahas Makan Siang Gratis. Saya tertarik dengan judul ini Bang Elman karena ditulisnya tidak elok, bukan tidak benar begitu. Artinya kan berarti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini masih benar begitu ya untuk mempersiapkan supaya peralihan ke pemerintahan berikutnya mulus Bang. Karena hanya dikatakan tidak elok. Bagaimana tuh Bang Elman? Ya, sebetulnya kalau kita kaji, bukan hanya soal tidak elok. Memang tidak tepat. Tidak tepat? Tidak tepat. Jadi memang kalau kita haluskan tidak elok, tidak patut. Kan gitu kan? Sebetulnya tepatnya memang kurang tepat. Karena apa? Karena program makan gratis itu, sampai minum susu gratis itu, itu kan programnya pemerintahan yang akan datang. Kalau menang. Kalau menang. Kalau dinyatakan resmi oleh KPU. Pemerintahan yang akan datang, sudah dibahas oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Belum berakhir ya pemerintahan ini. Belum berakhir loh. Padahal, seabrak-abrak loh PR-nya pemerintahan sekarang yang belum tercapai. Sekarang misalnya, harga beras. Beras dulu deh, betul. Membomong tinggi. Rakyat sekarang berbondong-bondong. Antri. Operasi pasar beras. Operasi pasar belum berhasil. Harga telur juga naik. Semua naik Bang. Semua sekarang ibu-ibu mengeluh. Masih bisa makan enggak kita bulan depan? Sebentar lagi masuk bulan puasa lagi. Besok bisa makan enggak gitu kan. Nah, mestinya ini. Belum lagi angka pengangguran. Ini kan banyak ini. Belum lagi pernah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Revolusi mental. Mental atau mental tuh? Ya, artinya mental. Mental lah. Kenapa tidak ini masih ada waktu? Sisa waktu yang tersedia. Kenapa ini tidak dipakai oleh Pak Jokowi dengan kabinanya untuk menyelesaikan, untuk mewujudkan janji-janji mereka pada 2019 yang lalu. Nah, sekarang kan mereka misalnya, ini bohong nih. Jangan-jangan mereka sekarang membahas untuk makan gratis ini, karena mereka tidak mampu menurunkan harga beras. Jadi, ini gini lagi nih. Pencitraan lagi nih. Kita akan makan gratis. Jadi, orang diminta melupakan nih, yang apa ini? Yang antri-antiran ini. Kesulitan di depan mata, berusaha dibuat terlupakan dengan janji makan siang gratis yang sebenarnya kalau berjalan pun baru tahun depan ya, Pak Jokowi. Dan begini loh, tahun depan, kedua seperti yang saya uraikan dari awal tadi nih, orang akan menyimpulkan, oh, formalnya tidak tiga periode. Ini terjemahan rakyat. Pikiran rakyat kita tidak bisa kendalikan. Kalau kita dua sih enggak. Tidak ada tiga periode. Dua periode. Tapi enggak boleh kita salahkan ketika orang berpikir, oh, memang ketika formalnya enggak bisa, baik. Faktanya bisa. Oke. Kita akan bahas Bang Edman dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Selasa, 27 Februari 2024. Tidak elok bahas makan siang gratis. Tidak elok bahas makan siang gratis. Hehehe. Persoalan etika dan kepatutan sepertinya semakin jauh dari perilaku sebagian elit di negeri ini. Bayangkan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum lagi menetapkan secara resmi siapa presiden, calon presiden terpilih tahun ini. Namun kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo sudah membahas program makan siang gratis yang digembar-gemborkan pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabumi Raka selama kampanye pemilu pada rapat yang digelar di Istana Negara Jakarta kemarin. Tidak bisakah bersabar sedikit untuk menunggu hasil resmi pemilu dari KPU? Hah? Lagipula, itu bukan program pemerintah. Kenapa sampai harus dimasukkan dalam agenda rapat kabinet? Hehehe. Itu tentu menimbulkan kecurigaan di benak publik bahwa selama ini pemerintah memang mengistimewakan pasangan Prabowo Gibran dan menginginkan mereka terpilih sebagai penerus untuk menjalankan roda pemerintahan. Apalagi selama proses pemilu kentara betul campur tangan negara dari mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia baca pres, pengerahan aparatus negara untuk berkampanye hingga politisasi bantuan sosial. Bahkan hasil penghitungan suara pun diduga kuat manipulatif sehingga bakal digugat melalui hak angket di DPR. Ingat pemerintahan Jokowi Dodo masih akan berlangsung hingga Oktober tahun ini. Masih banyak tugas penting yang harus diselesaikan presiden beserta jajaran menterinya termasuk untuk mengendalikan harga beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Belum lagi berbagai ekses akibat pelambatan ekonomi global termasuk melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran. Persoalan-persoalan ini rasanya lebih krusial untuk diantisipasi. Mereka perlu eman-eman dalam mengelola anggaran untuk menyiapkan jaring pengaman bukannya dicocok-cocokkan untuk hal yang tidak atau kurang perlu. Tugas dan peran pemerintah adalah mengemban amanat rakyat. kepercayaan itu tentunya jangan dikhianati apalagi disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hah! Sebagai kepala pemerintahan presiden harus berdiri di atas semua golongan jangan ada salah satu yang diistimewakan. ingat ingat ada sekitar 278 juta orang yang harus diurus berbagai kebutuhannya di negeri ini bukan satu atau dua orang berat memang tapi yaitulah tugas dan peran pemerintah harus bijak dan hati-hati apalagi berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indonesia baru-baru ini penilaian masyarakat terhadap situasi perekonomian pandan hukum di negeri ini pasca pemilu semakin buruk. Ini harus menjadi warning bagi pemerintah untuk berhati-hati mengurus keluarga saja perlu adil dan bijaksana apalagi mengelola negara tidak bisa sembarangan atau seenaknya. Kepercayaan atau amanah yang diberikan rakyat melalui pemilu lima tahun lalu tentunya harus dirawat dan dijaga. Jangan sampai kepercayaan itu dirusak dan dikhianati. Bakal runya mengurusannya kalau sang pemberi amanah itu marah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita bagaimana kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Prof Ikrar selamat pagi. Selamat pagi. Ya Prof Ikrar semakin ke sini salah atau yang benar di situ yang salah atau yang benar di situ apa Prof? Ya begini ya sebelum saya jawab pertanyaan Anda ya memang pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara itu kan memang harus masuk bulan Maret ya tapi itu kan apa isinya yang reguler seperti itu ya tapi kemarin juga saya bingung juga kenapa tiba-tiba ada pembahasan khusus mengenai makan siang gratis itu ya padahal itu lagi-lagi bukan program yang boleh dikatakan dijanjikan oleh Presiden Presiden Jokowi Dodo ya kenapa demikian karena kan kita udah tahu per 20 Oktober beliau sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia gitu kan dan memang program pada Presiden terpilih itu memang tergantung pada rancangan APBN yang dibuat oleh Presiden sebelumnya ya tapi lagi-lagi saya katakan tidak khusus mengenai program yang dikampanyekan ya nah ini agak aneh kenapa demikian karena tampaknya ya itu gara-gara isu bahwa pemberian makan siang gratis itu baru akan diimplementasikan pada 2029 itu yang kemudian banyak orang bertanya-tanya wah berarti masih 5 tahun lagi dong gitu kan jadi jadi itu yang kemudian tanya Presiden tidak ingin melihat Prabowo-Gibran ya karena disitu juga ada anak kandungnya ya tentunya Presiden tidak mau pemerintahan baru ini akan kehilangan muka ya atau paling tidak kehilangan legitimasinya sejak awal pemerintahannya begitu oke semakin tidak saya mau pakai bahasa yang paling sopan ya Prof Fikrar semakin lucunya semakin lucunya perilaku pemerintahan ini apa dampaknya kepada kita rakyat yang melihatnya Prof apakah kemudian rakyat masih bisa memegang teguh nilai-nilai moral kepantasan etika atau rakyat nanti akan meniru apa yang ditunjukkan oleh para pemimpin ya Prof ini yang menjadi concern kita bersama ya khususnya kita-kita yang masih mempertahankan agar yang namanya politik itu bukan apa namanya itu menghalakan segala cara yang namanya berpolitik itu juga harus mengedepankan persoalan etika dan juga moral ya apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya amat berbeda dengan apa istilahnya itu perjalanan politik di berbagai negara khususnya negara barat ya nah kalau misalnya di negara-negara barat saja itu yang namanya hukum itu benar-benar menjadi pegangan di dalam perilaku para politisi ya termasuk pemerintah ya itu bagaimana kalau kemudian kita yang katanya memiliki apa namanya itu ideologi Pancasila dasar negara Pancasila lalu kita kemudian meniadakan sila-sila di Lempancasila itu di dalam perilaku politik politisi di Indonesia terlebih lagi kalau itu dijalankan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden begitu ini yang menjadi suatu konsen kita yang sangat tinggi ya dan Anda juga tahu kemarin pembahasan itu Musi Mulya sudah mengatakan kalau itu dilakukan waduh itu yang namanya defisit anggaran belanja negara tahun depan itu akan meningkat benar-benar meningkat tajam dan itu benar-benar akan menyulitkan keuangan negara kita karena saya beri contoh gini Bung Lio sebelum Anda tutup kalau Anda lihat saya kemarin kan nonton apanya itu satu acara dimana Direktur Utama Bank BRI itu aja mengatakan bahwa pada tahun lalu itu keuntungan BRI bersih itu 60,4 triliun rupiah itu bank jadi 60,4 itu kan sama dengan dua bulan rencana anggaran makan siang gratis gitu apalagi sekarang anggarannya naik bagi yang tadinya cuma kalau kita lihat 365 kemudian jadi 400 sekarang menjadi 460 triliun dan itu tiga kali anggaran pertahanan Republik Indonesia itu kan itu kan Auzi Bila Menzalik itu besarnya baik kita berharap tentunya para pemimpin bangsa Prof Iqrar masih tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral tapi setidak-tidaknya kalau memang itu mungkin belum terjadi ya kita masing-masing ya Prof menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisa begitu ya Prof mudah-mudahan warga negara Indonesia ya masih banyak yang memiliki etika dan moral ya walaupun pemimpinnya ada yang boleh dikatakan sudah mengesampingkan persoalan itu baik terima kasih Prof. Iqrar Nusa Bakti pengamat politik yang sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Prof Iqrar selamat pagi pertanyaannya memang itu bagaimana antara benar tidak benar dan pantas tidak pantas ketika makan siang gratis itu sudah dibahas kalau pakai logika angkanya saja itu sebenarnya oke masuk akal juga karena supaya program itu nanti bisa berjalan kalau memang itu dilaksanakan oleh presiden yang diputuskan oleh KPU tapi kalau soal elok atau tidak elok kan akhirnya jadi pertanyaan juga bagaimana Bang? ya saya katakan tadi sebetulnya ya kalau mau kita bicara apa adanya ya tidak tepat ya tidak tepat tidak tepat karena kan yang tahu tentang tentang ini semua kan ya Pak Prabowo mungkin Pak Prabowo yang tahu bagaimana mencari uang aparatus 60 triliun itu kan dan mungkin di benak pikirnya Pak Prabowo itu gampang kan gitu kan kenapa gampang? karena sudah berani mengatakan makan gratis makan siang gratis siang gratis berarti mereka sudah mengatakan gampang kan sehingga itu itu sudah menjadi domain mereka tapi ketika itu dibebankan kepada yang sekarang pemerintahan Jokowi sekarang itu kan aneh kenapa? sekarang coba kita lihat dulu kenapa sampai harga berasa aja nggak mampu mereka turunkan gitu ini kan orang gelisah kan orang gelisah sekarang ini kapan ini? apalagi ini besok ini sudah bulan puasa kan betul masuk bulan puasa nah mestinya hal-hal beginian ini katakanlah tanda kutip misalnya ini ini bagian daripada apa kursernya Pak Jokowi karena disitu ada anaknya kan ya nggak apa-apa tapi itu mestinya dibahas di luar kabinet oke jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan timnya duduk bersama membahas ini tapi itu tidak dibicarakan di kabinet karena buat kabinet ini kan itu kan itu kan bukan beban mereka betul itu kan beban yang akan datang yang memperjanjikan itu bukan Pak Jokowi bukan Pak Jokowi tapi Pak Prabowo sekarang rakyat nagih eh Pak Jokowi yang kau janjikan itu kepada kami mana? janji ekonomi tumbuh 7% mana nih? ya kan gitu kan janji pengangguran itu turun turun mana? janji angka kemiskinan itu makin kecil mana? kan itu yang yang janji Janji Pak Jokowi revolusi mental itu mana? kok sekarang ini tidak ada lagi moral tidak lagi ada etika gitu kan dan ini yang sekarang ditagi rakyat rakyat sekarang ini belum menagi mengenai gratis makan siang nanti tahun 2029 orang akan nagih itu yang dikatakan Profi Kral tadi barusan membuka pikiran saya juga Bang Elman bahwa karena sudah keburu diperjanjikan ada makan siang gratis dengan anggaran yang ternyata besar yang 450 460 triliun dibandingkan misalnya tadi dikatakan anggaran pertahanan anggaran yang lain akhirnya skala prioritas itu akhirnya jadi dibalik Bang bukan derajat kepentingan dulu yang dipikirkan baru disusun tapi karena keburu sudah janji walaupun mungkin tidak sepenting anggaran yang lain itu dulu yang dinaikkan apa kedepan nanti negara ini akan seperti itu terus Bang? ya itu itu yang menjadi pertanyaan publik seberapa gentingnya ini ini soal kegentingan kan prioritas ya prioritas mana ada bergenting untuk mengantisipasi makan siang gratis atau mengatasi kenaikan harga beras beras lah harusnya mengatasi kenaikan harga telur dan keuntungan pokok lainnya gitu mana ada bergenting harusnya itu dulu ini yang sekarang dipertanyakan orang kepada Pak Jokowi hei Pak Jokowi mana yang dibergenting makan siang gratis atau ini itu kan makanya makanya betul-betul biasanya biasanya hal-hal seperti itu itu yang dibicarakan di pemerintahan transisi tim transisi tim transisi dan itu tidak dibahas di dalam rapat kabinet betul di dalam rapat kabinet itu kan disitu kan seluruh partai kan masih ada disitu iya juga seluruh partai ada disitu kan kecuali PKS kalau sekarang ini kan seluruh partai ada di kabinet itu sekarang termasuk demokrat akhirnya masuk nah mereka pikir loh bukan ini loh bukan ini target-target yang dijanjikan 2019 kok malah sekarang ini gitu loh nah itu yang semakin meyakinkan orang oh memang ternyata memang sejak dari awal Pak Jokowi itu tidak netral oh itu 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 bukan itu dugaan dan sekarang mendekati kebenaran oke Bang Iman kalau analoginya adalah pemain sepak bola penyerang yang berlari lebih cepat mendahului pemain belakang lawan itu kan sebutannya offside dan disemprit oleh wasit dua kali offside kasih kartu kuning lalu kalau kasih kuning dua kali itu kartu merah keluar sekarang yang bisa menyemprit sesuatu yang semacam offside ini siapa tapi tahan dulu Bang Iman dan bisa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan sekarang waktunya kita bagaimana untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta ada Ibu Yati Ibu Yati selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Ibu Yati bagaimana Bu pendapat Ibu ini tidak dialog bahas makan siang gratis silahkan Bu kalau menurut aku kenapa sih kok udah kepo itu kan urusan kepo duluan lagi pula yang gratis itu kayaknya lebih penting rakyat ini banyak yang kehilangan pekerjaan banyak yang penggangguan kenapa itu saja diutama dikasih pekerjaan terus yang orang-orang kecil itu dikasih apalah jangan dibanjain orang-orang terus terungut terus siapa sih yang tidak kenal gizi Ibu kan kenal gizi karena ketidakmampuan mereka karena kesusahan mereka itu anaknya itu dimakan apa adanya kalau menurut aku sih harga-harga itu disetabilkan seperti sekarang ini orang itu orang itu buru-buru mau ngasih makannya bergizi makannya sehat-sehatnya yang diutamain itu ini aja deh kasih pekerjaan keluarga-keluarga miskin ini keluarga kecil ini dan gini itu jangan terlalu kecil jadi kalau makan jangan terlalu itu kayaknya tidak penting Bu Yati tadi sebelum ini oke terima kasih Bu Yati di Jakarta untuk pendapat Ibu selamat pagi di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV berikut di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo Tom selamat pagi Bang Elman selamat pagi Pak Tasrik silahkan Pak iya ada pemandangan yang tidak elok ya ketika rapat kabinet paripurna yang dipimpin Pak Jokowi kemarin itu sudah sempat membahas masalah makan rapi saya hanya mengingatkan ini sekarang Pak Jokowi ini lagi memimpin kabinet kepemimpinan dia bukan kabinet yang akan pasang gitu loh itu yang pertama yang kedua pengumuman KPU secara resmi siapa presiden terpilih juga belum sudah sabar gitu ya yang ketiga bahwa segala sesuatu yang diajukan pemerintah itu harus dibicarakan di anggaran DPR jadi ketika ini dipublish secara terbuka ini namanya lebay sikap yang lebay yang dipertunjukkan bahwa ini pengalihan perhatian karena beras sekarang adalah beras sangat langka dan mahal jadi jangan juga persoalan Pak Jokowi itu sekarang justru bagaimana sisa tugasnya itu menganggarkan pertumbuhan ekonomi di 7% pengangguran berkurang kemiskinan berkurang itu bukan memprogramkan biar saja nanti akan itu disampaikan atau dibahas oleh Pak Prabowo dan Gibran terpilih jadi kalau seperti ini ini namanya Pak Jokowi sudah mulai cawe-cawe lagi dan ini sangat tidak etis begitu terima kasih terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda selamat pagi di belakang Pak Tasri Kusman ada Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia silahkan Bu pendapat Ibu ya jadi susah kalau rasa malu kita itu sudah tidak ada malah sebelinya dianggap sebagai suatu kebanggaan dan sebenarnya ini tidak memberikan motivasi kepada masyarakat itu masyarakat kasihan terlena karena janji-janjinya di atas itu memang manis tapi di bawahnya itu kan ada risikonya itu nanti harga naik dan sebagainya pajak dan sebagainya ini masyarakat saya tidak tahu dia hanya tahu itu gratisnya dia tidak tahu di bawahnya itu apa risikonya maka karena pajak akan naik dan seterusnya dan ini-mininya saat terakhirnya itu pemerintah berkelip seperti sekarang ini harga berat naik alasannya perubahan iklim ya ini kan juga masyarakat itu mungkin bingung bagaimana ini janjinya ini dan itu kan nanti 5 tahun ya nanti tahun 2009 itu pun karena ini kan belum rusmi ya jadi ini juga dari KPU juga ini saya lihat ini seperti juga melihat masalah ini tidak seperti sebuah lembaga yang apa namanya independen ya karena kelihatannya ini yang memihak ya seberusnya dengan bangganya berfoto bersama padahal seharusnya dia lebih tahu belum diumumkan secara resmi tapi lebih tahu itu daripada kita masyarakat kita dipertontonkan di televisi itu saya agak miris juga mulia itu tontonan masyarakat yang berjajar menunggu pembagian beras dan sebagainya saya sekali saya lihat masyarakat kita ini bangsa kita ini yang hampir satu awat merdeka masih seperti itu atau malah menurun masih ada antri yang panjang mengumpulkan saya itu agak miris melihat bangsa kita ini yang seperti dinebukan tapi janjinya janjinya tidak manis janjinya manis saja masyarakat terlena jadi saya harapan ini pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat dan seterusnya betul-betul yang bangsa itu betul-betul yang memang punya awalnya yang kena musibah bukan hanya dari janji-janji tadi ini dan ada di baliknya itu saya mudah-mudahan ke depan pemerintah kita ini mengambil pelajaran yang sudah-sudah ini dan bisa memberikan ketenjeteran kepada masyarakat kita terima kasih terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih bulia di makassar selalu selatan selamat pagi menarik yang dikatakan Pak Tasri tadi Bang Elman ini kelihatannya presiden cawe-cawe lagi ini sejalan dengan yang tadi abang bilang jangan-jangan ini artinya tiga periode begitu bagaimana bang itu bagaimana itu bang kan akhirnya rakyat berpikir seperti itu iyalah begini yang berkosa ini jangan menganggap rakyat itu bodoh jangan anggap mereka itu hanya mangguk-manggut hati-hati loh semua tindak tindak tando orang atas itu termonitor dia mati dan dibahas bukannya dibahas kalau pembahasan ini nanti mengental itu yang berbahaya jadi sebetulnya ketiga pemirsa pagi ini cukup menarik katakanlah misalnya terakhir ibu Lia ibu Lia itu kan benar apa ibu Lia itu akhirnya pemerintahan Jokowi ini juga mewariskan kepada pemerintahan yang akan datang ini menyiapkan semuanya gratis jadi bansos-bansos itu ini sekarang makan gratis kan jadi akhirnya memang sepertinya mereka rela untuk rakyat nanti juga tetap jadi pengemis gitu ya mentalitasnya seperti itu ya ya peminta-minta tangan di bawah tangan di bawah turut harga diri gak ada nah ini ini yang diingatkan oleh ibu Iyati kan sebetulnya jauh lebih penting lebih utama bagaimana pemerintah menisahati agar tersedia lapangan pekerjaan iya jadi artinya kayunya yang harus dikasih kepada rakyat bukan geretongan kata orang sekarang gratisan gratisan gitu supaya harga diri juga ada supaya harga diri ada jadi rakyat harus dididik supaya tegak betul ini enggak setiap kali dia bangun dia hanya menunggu 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 ada BLT gratisan ada gratisan gitu semua gratis semua gratis anda bisa bayangkan bagaimana mengelola makan siang gratis untuk 83 juta iya terutama itu di daerah pulau-pulau terluar itu kirimnya aja susah kirimnya aja saya gak bisa bayangkan apakah pakai helikopter atau apa suruh bikin disitu juga belum tentu bisa saya gak bisa bayangkan berapa sesungguhnya yang real nyampe kepada orang-orang itu yang disasar ini orang yang disasari apakah betul 460 triliun 460 triliun atau ataukah ini jangan-jangan ini bancakan yang jadi ini 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 yang mengerikan ini bisa jadi jadi jujur saya mengatakan ya memang ketika ini dicarangkan makan siang gratis itu kemana untuk stunting caranya begitu padahal kita tahu untuk mengatasi stunting itu kan mulai dari proses kehamilan kehamilan bukan di di ujungnya jadi lagi-lagi mau kita katakan semua ini yang memang tidak masuk akal tadi Bu Lia juga ya mengatakan Bang Elman bahwa rakyat itu kebanyakan tidak terlalu mau tahu dari mana sih uang untuk makan siang gratis ini sempat tersebutkan oleh beberapa tim kampanye nasional Bang bahwa salah satu yang akan jadi sumber uang untuk makan siang gratis ini mungkin akan dilakukan adalah memangkah subsidi BBM dari 350 menjadi tinggal 100 triliun lalu salah dua yang lain adalah akan menaikkan rasio pajak NPWP akan dikejar untuk orang-orang yang katanya 140 juta orang bekerja hanya 30 persen yang punya NPWP artinya orang yang akan disuruh bayar pajak lebih banyak lagi itu kira-kira bagaimana itu Anda bisa bayangkan kalau subsidi BBM dipangkas 2 per 3 itu dari 350 jadi 100 ini kalau benar ya Anda bisa bayangkan enggak semua akan naik karena harga BBM pasti naik kan kalau harga BBM semua akan terimbas semua barang naik ini ini jadi hanya untuk untuk apa untuk memenuhi janji memenuhi janji untuk bisa terpilih ini kan biaya keterpilihan ini kan oh iya karena diiming-imingi sesuatu gratis untuk biaya elektoral ini kan tapi dikorbankan kalau sampai misalnya subsidi BBM dipangkas dipangkas 2 per 3 Anda bisa bayangkan ini akan berimbas ke seluruh sektor semua barang pasti mahal semua barang kan naik harga-harga pasti naik oke jadi ya kita lihat aja nanti seberapa jauh pemerintah kuat menanggung semua ini oke kita harus jadah lagi Bang Yelman dan BBM tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masa tidak bisa sih bersabar sedikit menunggu keputusan resmi dari KPU tapi tadi Pak Ikram mengatakan itu mungkin gara-gara ada isu bahwa makan siang gratis ini baru akan terwujud 2029 katanya untuk menjawab isu itu dalam kondisi yang seperti sekarang Bang apa yang sebaiknya kita sikapi sebagai rakyat ya supaya kemudian kita juga tidak kecewa tidak stres tidak tambah susah hidupnya Bang bagaimana ya bagaimana ya Bung Deo ya apalagi mau kita tuntut dari rakyat ini rakyat itu pada dasarnya kan sudah dari dulu juga sudah menderita kok berserah saja berserah saja bagaimana tuan-tuan yang di atas saja kan gitu kan apa mau rakyat ikut saja hormat terus kepada pemerintah pemilu katanya pemilu dia datang ke TPS coblos juga coblos juga 80% itu tinggal partisipasi walaupun dia mencoblos itu tidak lagi menggunakan akal sehat coblos saja kan gitu dia coblos teringat dia bancos ingat beras yang baru diterima ingat beras dan duit yang baru diterima udah coblos dia gak pernah peduli apa yang di apa yang menjadi program daripada yang dia coblos yang dia coblos ini masuk akal gak kan sebetulnya kan seperti dia bilang makasih yang gratis sampai 460 triliun per tahun per tahun bayangin berarti sampai 5 tahun tinggal menggalikan aja itu kan bisa dibayangkan kalau 460 triliun itu dicadangkan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang baru bisa banyak artinya dicadangkan untuk membangun bendungan membangun irigasi membangun pabrik pupuk supaya tercukupi pupuk untuk para petani tidak langkah ketika mau menanam seperti sekarang membangun misalnya sarana kesehatan orang tidak lagi sekarang kalau menggunakan BPJS tidak terlalu sulit memperbanyak dokter di seluruh pelosok tanah air coba 460 triliun memang kalau bisa gratis ya kenapa tidak tetapi yang dituntut rakyat bukan gratis tidak ada rakyat itu tidak pernah menuntut gratis berikan kepada kami lapangan pekerjaan supaya kami punya uang supaya kami punya pemasukan uang supaya bisa beli makan siang supaya bisa bayar kesehatan rakyat tidak rela sebetulnya dia meminta minta rakyat rakyat pengen dia dapat gaji besar sehingga dia bisa mau merencanakan dia mau liburan kemana mau menyekelakan anak kemana mau berasuransi apa jadi dia kalau sekarang kan rakyat tidak bebas merencanakan kehidupnya karena tergantung jadi coba kalau misalnya dana makan siang gratis itu dikonversi menjadi modal untuk membangun usaha ya usaha oh bisa banyak kan itu kan meledak meletup itu itu membuat rakyat wah ini baru pemerintah yang benar dan harga dirinya ada percaya sama saya Leo rakyat tidak pernah membanggakan gratisan jadi pemerintahan yang hanya menyiapkan gratisan kecuali memang gratisan itu karena negara makmur benar-benar kaya benar-benar kaya urusan beras sudah aman pokoknya pemerintah bilang tidak perlu bayar uang sekolah sampai lulus berkurung tinggi tidak perlu bayar uang untuk kesehatan negara akan membayar itu semua karena negara sudah kaya tapi sekarang kita kan kita tahu sendiri angka pertumbuhan juga sekitar 5% utang-utang negara utang negara berapa 8 ribu triliun bayangkan tiap-tiap tahun kita sekarang membangun bunganya saja 400 sekitar sekitar triliun itu baru bunganya baru bunganya belum pokoknya jadi jadi begini loh jangan pemerintah ini menganggap ada kebanggaan rakyat ketika menerima gratisan tidak justru rakyat sebetulnya mereka bilang kapan pemerintah mencenangkan tidak ada garatisan tapi kami gagah ini kan rakyat tidak gagah ini kalau kita ibaratkan sepak bola kembali bang ini kan sudah offset pertama ya tapi kelihatannya juga tidak ada yang menyemprit kalau kemudian dilanjutkan dengan offset berikutnya itu bagaimana bang ya sebetulnya kan harapan kita tadinya kan rakyat akan menentukan menghukum itu pada ketika pemilu kan di TPS di TPS tetapi kan orang lupa karena baru dia baru beberapa jam yang lalu dapat bansos kena sihir kena sihir dia ya kan kena bios kena bios dia oke walaupun setelah sesaat kemudian biosnya hilang biosnya hilang alamak karena ngapain saya memenangkan dia ini apalagi kalau nanti kenapa saya tidak milih ini gitu apalagi kalau nanti harga-harga kebenaran benar-benar naik ya bang kalau misalnya seperti yang dikatakan Bung Leo tadi itu benar subsidi BBM dikurangi di pangkas di pangkas belum yang lain-lain di pangkas saya gak bisa bayangkan oke kita biasanya menaikkan BBM aja sekian ya sangat berhati-hati sangat berhati-hati kan apalagi memangkas baik ya kita doakan ya kita kan ya bisa doa tapi sekali lagi rakyat tidak tidak pernah menuntut dikasihani tapi rakyat minta kasihlah kebanggaan kepada rakyat yaitu lapangan pekerjaan baik kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan pemikiran untuk para pemimpin kita Bang Yaman Saragi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang pemisah penilaian masyarakat terhadap situasi ekonomi dan hukum di negeri ini pasca pemilu semakin buruk itu berdasarkan jajah pendapat yang dilakukan lembaga survei Indonesia baru-baru ini hal ini harus menjadi peringatan untuk pemerintah berhati-hati mengurus keluarga saja perlu adil dan bijaksana apalagi mengelola negara tidak boleh tidak bisa sembarangan atau seenaknya saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi